Kita akan melanjutkan perbincangan ya, kali ini kita akan menyoroti peran dari anak-anak muda. Jadi mungkin kalau misalnya belum ada yang tahu, tapi saya yakin udah banyak informasi yang beredar. Jadi KPU tuh mengatakan 60% pemilih pada pemilih 2024 kali ini tuh adalah didominasi oleh anak muda. Anak muda tuh siapa sih? Generasi milenial, kemudian generasi Z, ya kayak kita-kita gitu lah ya. Nah, kemudian pemilih muda ini mendominasi di situ. Nah, mungkin kita pengen membahas bagaimana sih peran anak muda di pemilu kali ini. Kita lihat antusiasmenya dalam pemilu kali ini. Karena sebenarnya jumlah pemilih 60% itu bener-bener nggak sih mereka tuh mendominasi dan menggunakan hak pilihnya, begitu. Nah, kalau Mas Jian sendiri melihat bagaimana antusiasme anak muda dikategorikan dari data pemilih muda yang memang mendominasi di pemilu kali ini? Kalau melihatnya sih, kebetulan ada adeku masih genzi-genzi semua ya. Tiba-tiba ngomongin politik agak aneh ya. Tapi itu bisa membuktikan bahwa antusiasnya cukup tinggi ya. Misalnya di, aku melihatnya dari sekeliling saja ya gitu, di media sosial juga. Sekarang lebih rame membahas politik walaupun mungkin yang mereka dapat informasinya dari media sosial doang gitu. Tapi maulah ikut, ikut apa ya, ngikutin tuh maulah sekarang gitu. Apalagi dramanya kan banyak ya di pemilu kali ini. Karena drama-dramanya itu juga yang buat mereka lebih noleh sih, kalau menurutku ya. Oke, kalau Mas Kuku ada tambahan? Sama sih, lebih kepada sekarang tuh jadi hal yang umum. Jadi kalau anak nongkrong gak ngomongin politik malah gak asik gitu. Iya, betul-betul. Lagi nongkrong semua, dulu mungkin ngobrolin apa sekarang? Ngobrolin politik? Lu gak ngobrolin politik? Ya gak sih, lu pulang-pulang gitu jadinya kayaknya ya. Apalagi beres debat ya, pasti tuh ngobrolin. Apalagi beres debat. Beres debat tuh pasti diobrolin. Mulai dari debatnya sendiri, sampai gimmicknya. Apalagi yang lumayan banyak ya kayaknya di tahun ini ya. Dan ini sampai bajunya juga ya. Bajunya sekalaman. Kalau Mas Hedy ngerasa juga gitu gak antusiasma anak muda ini lebih kelihatan gitu? Antusiasnya tuh emang sangat-sangat kelihatan gitu. Maksudnya beda dari pemilu-pemilu sebelumnya. Cuman yang jadi permasalahan tuh kalau aku denger dari adek juga, betulan Gen Z kan. Justru waktu di debatnya tuh. Yang seru ya? Format debatnya, format debat itu terkesan out school banget gitu. Maksudnya kaku sih walau macem. Sementara kayaknya gak nyambung sama yang Gen Z-Gen Z gitu. Justru acara yang ada pas lawan lain tuh justru lebih menarik kayak gitu. Lebih santai, lebih... Jadi Gen Z itu harusnya panyainnya gitu gitu. Yang kayak kita ini kali ya? Iya, ngobrol-ngobrol kayak gini. Makanya banyak Gen Z ketika acara debat, dia malah mabar tuh. Jadi apaan sih gitu? Tapi tetep bahas politik. Tau-tau, cuman kalau kayaknya aduh gitu, kok ngasih nih gitu ya. Mungkin ada gitu lah. Mungkin butuh-butuh lebih orisinal itu tadi ya. Lebih deket, lebih ke masyarakat. Malah waktu yang debat terakhir kan cukup adem ya. Debat terakhir tuh gak tahu. Itu banyak banget yang tiba-tiba Gen Z-Gen Z atau anak-anak puda jemus sekarang bilang ya. Wah gak seru nih debatnya nih. Yang malah gitu ya. Diburusankan lah. Nyarinya kata-kata dramanya gitu. Benar, benar. Karena kan dengerin kayak ofisi misi tiba-tiba ada gimmick atau ada yang lucu kan mereka tuh nangkepnya di situ gitu ya kali ya. Poin-poinnya. Oke. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Jelajah cara baru mendapatkan informasi.